Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini Jumat tanggal 8 Januari tahun 2021 Ini adalah bacaan umum, bacaan untuk semua zodiac Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Silahkan lihat description box di bawah video ini Untuk rangkuman bacaan hari ini Hari ini tentang cinta dan apa yang kita inginkan Untuk hidup kita, tapi memang semuanya belum terlalu jelas So anyway, apapun itu, dari kemarin juga Semua belum terlalu jelas Dan mungkin ada hal yang kita perlu waspadai Tapi karena tidak tahu, jadi waspada terhadap apa Barangkali belum kelihatan hari ini Anyway, kalau kita selalu berhati-hati Doesn't matter ya, karena itu adalah hal yang biasa Tapi jelas ini kartu pertama mengatakan Your wish is granted Ini kan kartu yang cantik banget ya What you've asked for is coming through Ini mungkin saya bisa melihat bahwa Apapun yang kita peroleh itu selalu ada harganya Entah harganya di depan atau di belakang Di belakang itu maksudnya kita mengupayakan dengan pengorbanan Misalnya kita bekerja keras sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan Kita kan mengorbankan sesuatu Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita Atau kita mendapatkan sesuatu tanpa kita punya pengorbanan Nah, pembayarannya nanti dilakukan ke depan Karena sebenarnya memang apapun yang kita peroleh Itu kita harus membayar Tidak harus membayar dalam arti kata penuh penderitaan, penuh pengorbanan Enggak, yang kita bayar Misalnya kita mendapatkan sesuatu yang indah Kita membayar dengan apa? Dengan syukur Itu kan sudah membayar Bahwa kita mengenali itu sebagai hadiah Dan kita memberikan persembahan yaitu rasa syukur Itu persembahan yang luar biasa Bayangkan berapa banyak orang di antara kita Mendapatkan semua yang terindah dalam hidupnya Dan dia mengatakan bersyukur Berapa banyak? Kau temukan banyak orang enggak? Kan lebih banyak yang enggak Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita peroleh di tangan Itu pun sudah pembayaran Jadi saya sedang membicarakan apa tadi? Membicarakan gambar tikus ini Jadi gambar tikus ini tidak selalu sesuatu yang buruk Dan tidak selalu sesuatu yang kemudian kita membayar dengan harga mahal Dengan hidup kita dan lain sebagainya Tidak Apapun yang diperoleh kepada kita semua ada harganya Harganya termasuk mensyukuri dan menyadari bahwa Hadiah itu adalah hadiah Bukan sembarang yang dilempar ke kita dan kita enggak peduli Bayangkan kita memberikan sesuatu yang berharga kepada anak kita Kemudian anak kita enggak peduli bagaimana rasanya Itu salah satu contoh dari penghargaan Buat kita, anak itu tersenyum Kemudian mungkin menitikan air mata bahagia Mengatakan terima kasih kepada kita Itu kita seperti mendapatkan dunia We got the world Itu yang dibutuhkan dari orang yang mendapatkan hadiah Dan dia menyadari bahwa itu hadiah The spiral dancer ini adalah tentang penari di depan Dia kan berputar-putar, dia enggak kemana-mana Dia ada di tempat itu, lokasinya di situ Tapi begitu dinamisnya dia menari Sampai kita berpikir dia bergerak kemana-mana Padahal enggak Ini adalah apa yang kita rasakan Jadi kita seperti sudah mengupayakan Babak belur setengah mati Habis uang kita, habis tenaga kita Habis pikiran kita Tapi sebenarnya kita tidak memperoleh apa-apa Yang kita peroleh adalah kesibukan itu tadi Menghabiskan waktu, tenaga, dan apapun itu Tanpa hasil Kita tetap ada di tempat itu Kenapa? Karena itu adalah persepsi kita Kita pikir kita sudah melakukan semua yang terbaik Padahal arahnya kita tidak menuju kemana kita pergi Mungkin arah kita memang cuma menghabiskan waktu Who knows? Ya berarti kita mendapatkan apa yang kita inginkan Killing time Ya buat beberapa orang itu kan bisa saja Merupakan hal yang positif juga Karena kalau kita menunggu dan memang belum define timing Kita menyibukkan diri Tetap berada di tempat itu juga bisa saja kan Merupakan hal yang kita sukai So no judgment disini Tidak ada penghakiman Tapi itu tadi informasi yang keluar Kemudian Current situation ini adalah The sun dancer Dan ini juga dancer ya Joyful activity Celebration of life Abundance Jadi Kayaknya dari kemarin Cerita tentang abundance Cerita tentang bumi Yang mulai memberikan sesuatu kepada kita Berkali-kali muncul Ini juga di situasi sekarang Ya mudah-mudahan buat beberapa orang Ini adalah waktu Dimana Masalah terkait keuangan Mulai bisa dapat diselesaikan Dipecahkan The high lord of gratitude and service Kayaknya ini tadi yang saya bicara panjang lebar Tidak sengaja Memang jalannya ke sini Selflessness Humility Conscious action Ya Kita wujudkan dengan rasa syukur Rasa terima kasih Dan itu tidak hanya dari ekspresi kita Terhadap apa yang kita terima Tapi kita juga wujudkan dalam tindakan Memberi kepada orang yang membutuhkan Dan tidak punya Akses lain Kecuali bantuan dari kita Yakinkan bahwa Kalau kita lakukan itu Dan bukan untuk buang-buang Apalagi untuk pamer-pamer Enggak Jauhkan diri dari pamer-pamer Ataupun Memberikan kepada orang Yang tidak pantas mendapatkan Karena kita sudah banyak belajar Kita berikan kepada orang Yang memang membutuhkan Dan tahu juga Caranya berterima kasih Bukan berarti kita Pingin mereka berterima kasih kepada kita Karena sebenarnya Hubungannya bukan kita Dengan orang Yang membutuhkan itu Kadang-kadang kita tidak kenal orang itu Hubungannya adalah Kita dengan pencipta kita Bahwa apapun yang diberikan kepada kita Itu kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan Kalau kita bisa dipakai sebagai alatnya Untuk memberikan kepada orang lain Bukankah kita juga mau dijadikan alat setiap saat Kalau alat memberikan kekayaan Itu kan kita senang juga kan Artinya Itu yang ingin saya sampaikan Nah Pada saat ini Bulan ada di Scorpio Dan dia Oposisi dengan Lebih pagi dia oposisi dengan Uranus di Taurus Jadi kalau ini sendiri Adalah Tentang Bagaimana kita memahami situasi Pada saat ini Tentang apa yang kita butuhkan Dari dalam Yang kita sendiri tidak terlalu paham Sebenarnya ada dorongan di situ Tapi Itu seperti ingin muncul keluar Jadi kalau kita Kita sebenarnya tidak tahu Barangkali kita itu punya Kebutuhan untuk memberi Kita punya kebutuhan untuk mengambil Banyak dari orang lain Ya Itu kan masing-masing orang berbeda Tapi pada saat ini Kita seperti mampu melihat Dan ingin mengubahnya Yang jelas dengan oposisi Lilith Ya Dan kalau kita memang Secara sadar Selalu Menempatkan Panduan kita pada Kebajikan Maka kita tahu Mana arah yang Benar Karena Kalau bukan itu Yang menjadi Panutan kita Ya Ini juga saat yang tepat Untuk kita melakukan Penggelapan dan lain sebagainya Ya Dan Saya hanya menyebutkan Bahwa kita punya potensi Untuk melakukan baik dan buruk Semua adalah pilihan kita Pilihan kita adalah Memegang teguh Atau tidak Prinsip-prinsip Kebajikan Itu Oke Empat kartu Oke Empat kartu Death terbalik Saya lihat dari belakang ya Burning bridges Running away Fear of change Oke Refusing to let go Ya Kayaknya kita agak Agak pedit kali ya Hari ini ya Mungkin Mungkin buat beberapa Ya Karena sebenarnya Kita takut kekurangan Barangkali ya Sehingga Advisenya adalah Mungkin Di sini Artinya Page of pentacles Kita Kita berpikir Tidak seperti Biasanya Tapi yang jelas ini Menawarkan sesuatu Tapi saya pikir Tadi ya Menawarkan pada orang Yang pantas mendapatkan Judgment Ini kan Maturing ya Kita akan mendapatkan Balasannya Oke Jadi kalau Secara singkat Ya tadi yang Empat kartu ini Adalah ketika Kita Diberi kesempatan Punya Uang Punya Keberuntungan Dan kita Ternyata Tadi Memegang diri sendiri Dan kita lupa Memberikan kepada orang Tanpa harus Mencari sesuatu Dari dia Ya Itu Sarannya adalah Kalau kita perlu Berikan Ya Jangan Jangan pamer Berikan pada orang yang butuh Berikan kepada orang yang Pantas mendapatkan Karena kita sudah belajar Bahwa Apapun yang sampai ke kita Kalau kita Serahkan begitu saja Pada orang yang sifatnya Toksik Kita sudah tahu Ceritanya berulang-ulang Kemarin keluar dari Situasi toksik saja Sampai jungkir balik Tidak karu-karu Jangan lakukan itu Berikan pada Pihak Yang memang Membuat kamu Mampu Mendapatkan Keberuntungan Kemudian Kamu menjadi Alat Untuk Dialirkannya Kekayaan Kepada dirimu Simple as that Guiding lights Reading Lima kartu Situasinya Divine intervention Iya Kayaknya Memang Buat beberapa Kayak Ada informasi baru Kita mampu Membeli sesuatu Mampu mendapatkan Sesuatu Pokoknya ada Keberlimpahan Disini Dan memang Waktunya How Home sweet home Ini kenapa Jadi tantangan Saya juga Tidak tahu Kenapa rumah Jadi tantangan Tapi bumi ya Barangkali Buminya aja Yang kita ambil Dan ini tantangan Ya tantangan Berarti Kalau saya bisa Mengartikan Sementara ini Tantangannya adalah Kita menjadi Serakah Tadi Serakah Dan Medit Kata medit Sudah keluar Jangan sampai begitu Karena ini Divine intervention Kita mendapatkan Keberlimpahan Sekarang Jangan Medit Solusinya adalah Dream come true Kita wujudkan Apa yang sudah lama Kita inginkan Sekarang Terbuka jalannya Kita bisa mengarah Kesana Advisenya Wishing on the star Maka setelah Dapat ini Dan kita tahu Bahwa mimpi kita Adalah mimpi yang mulia Kemudian Bangun lagi Mimpi yang berikutnya Karena mudah-mudahan Keberlimpahan Keberkahan Itu bisa datang Yang berikutnya Outcome-nya adalah Perfectionist What is this Keep your standard high And honorable Iya Ini adalah tadi Selalu Berpegang Pada Kebajikan Honorable Sesuatu yang Honorable Terhormat Jadi jangan lakukan Yang tidak terhormat But let go of the need To be perfect Jadi Lepaskan Untuk semua Harus perfect Tapi yang jelas Semua yang kau lakukan Itu adalah Demi kehormatan Dirimu Yaitu Integritas Dirimu Semua Untuk Kebajikan Oke Wendita Indra Semoga Semoga Membantu Selamat Hati Dan Cahaya Semua yang Terhormat